Kitchenset 11 juta, apakah worth it? Yuk kita cek and reach out. Ukuran 2x1 meter dapat lemari bawah dan atas. Tidak termasuk zek, kompor tanam, penyedot udara, dan keramik dinding. Ini sudah di atas ekspektasi, sangat puas dengan hasil dan layanannya. Perabotan dapur lainnya saya kirim link di deskripsi. Di bawah kompor ada lemari khusus panci, LPG, dan beras. Ini rel gantungan panci. Dispenser beras dan barang lainnya. Saya kirim info di deskripsi ya. Laci ini untuk sendok garpu. Kalau yang ini, kami buat tempat mie instan. Sedangkan ini untuk bumbu-bumbu dapur dan lain-lain. Laci ini untuk tempat wadah sementara, mengeringkan barang setelah dicuci. Di bawah sini ada gudang kecil-kecilan untuk keperluan dapur dan alat tukang. Lemari atas yang ini, kami buat properti pelengkap dan pemanis, ditambah dengan tanaman rambat yang elegan. Laci pegas ini tempatnya piring. Dan yang di atasnya ini, tempat barang yang jarang dipakai karena tempatnya cukup tinggi bagi perempuan. Ini tempat gelas-gelasan. Dan ini untuk yang dipamarkan, karena laci terbuka. Di atas penyedot udara, ada laci untuk hal lain-lain ke depan, karena barang sudah tidak ada lagi, sementara diisi kopi tank dan lain-lain. Yang sebelahnya ini, kami pakai untuk barang-barang lainnya seperti blender. Penyedot udara dan kompor tanam, menambah keindahan kitchen set ini, iya kan? Apalagi ada barang-barang warna putir dan gold menambah nuansa elegan. Semua link produk peralatan dapur ini, akan kami share di deskripsi ya. Semoga ada yang cocok dan kita sama-an. Ketahu dapur kalian bagaimana? Ketulis di komen ya. Terima kasih telah menonton!